Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Kami diberikan izin untuk Mereview melihat Persiapan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Arab Saudi Di Kota Mina untuk Persiapan ibadah di tahun 2021 Yang waktunya Tinggal menghitung beberapa hari Ini Penampakan atau Pemandangan Kota Mina Di belakang ini Jamarot Kita lihat ke dalam Insya Allah ini Persiapannya sudah hampir rampung Kamar-kamarnya Ini dulu pada tahun 2018 Alhamdulillah saya Dapat amanah Menjadi petugas Adhan ya Atas pertahanan Indonesia TNI Dan Tendanya itu sama disini Jadi ini tenda ini Setiap tahun Direnovasi Diganti Ini Jipsumbernya pun juga sama Diganti Masya Allah di dalamnya Disiapkan Nah ini box-box AC Yang nanti disiapkan Untuk jemaah haji Nah ini AC-nya Di depan Tenda ini Biasanya Satu sekatnya Memuat Kurang lebih 15 orang ya 15 orang Atau lebih daripada 15 orang Nanti tergantung Tapi Sepertinya Kalau untuk Di waktu-waktu Pandemi sekarang Tenda ini Pastinya Dikasih sepes Tidak terlalu pul Seperti Di masa-masa normal Nah Tenda-tenda minah ini Disediakan Untuk jemaah haji Yang Kelas B ya Karena Pemerintah Arab Saudi Memfasilitasi Jemaah Tahun 2021 Itu dibagi Tiga bagian Dari 60 ribu kuota Yang disediakan Untuk Jemaah lokal Baik penduduk Asli Saudi Atau Expatriat Pendatang Yang sudah bermukim Di Arab Saudi Jumlahnya 60 ribu Jemaah haji Dan Dari 65 ribu Itu dibagi Tiga kelas Kelas PIP Kelas Ekonomi Mohon maaf Kelas PPIP Kelas PIP Dan Kelas Ekonomi Ada pun Kelas PIP Jemaah haji Pemerintah Arab Saudi Menjadiakannya Di hotel-hotel Yang sudah Permanen Ini ya Di atas ini Hotel Permanen Dan Tenda ini Disediakan Untuk Kelas PIP Kelas B Ada pun Untuk kelas ekonomi Agak sedikit Jauh dari Tenda-tenda Yang Sudah Disediakan Setiapannya Sudah cukup matang Insyaallah Ini Kirdan Buat Antisipasi Jika ada Hal-hal Yang tidak Diinginkan Pekerja-pekerja Yang sudah Dikontrak Untuk Menyelesaikan Persiapan ini Ini AC yang Nanti akan Disimpan Di setiap Kamar Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Wabah ini Allah Subhanahu wa ta'ala Cepat Angkat Sehingga Para jemaah Yang sudah Daftar Yang sudah Rencana Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Segera Allah Subhanahu wa ta'ala Panggil Untuk Sampai Nah ini Para sahabat Semua Ini adalah Hotel Untuk PPIP Hotel ini Permanen Dan Tahun kemarin Tahun 2020 Yang kuatanya Hanya Seribu jemaah Semua jemaah Ditempatkan Di hotel-hotel Permanen ini Ini adalah Toilet Toilet Yang disediakan Untuk jemaah Jadi toilet ini Biasanya Per beberapa tenda Disediakan Toilet Di toilet ini Sebelah sini toilet Sebelah belakangnya pun juga Sama Toilet Assalamualaikum Ini belum Rampung ya Kawan-kawan Nanti kalau misalkan Sudah selesai Ini kelihatannya Sangat Apa Bagus sekali Indah Biasanya dihias Ini Masya Allah Ini pekerja yang Sudah Disediakan Untuk Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Umud dunya Al-Misir Umud dunya Masya Allah Oke Jalan ini nanti kalau sudah Pada pas waktu musim hajinya Ditutup kenderaan tidak masuk lewat sini Nah itu Itu arah ke Kemudalipah Dan nampak Dari kejauhan beberapa menara Itu adalah Masjid Minah Masjid yang bersejarah Masjid Khayib namanya ya Masjid Khayib Pada pun itu pagar yang mengelilingi Gunung itu adalah jalan yang Menuju ke istana Untuk melontar Di dalamnya terdapat tiga pilar Jumrah atau pilar Untuk dilempari Jumrah Tul Ula, Jumrah Tul Uwusto Dan Jumrah Tul Akobah Jadi yang pertama Jumrah Tul Ula Menyibulkan sejarah tentang Nabi Allah Ismail AS Jumrah Tul Uwusto Simbol daripada kegigihan Ibunda Nabi Allah Ismail Hajar Dan Jumrah Tul Akobah Adalah simbol Perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS Untuk hari pertama Yang menjadikan rukun Di dalam haji itu Jumrah Tul Akobah Jadi pas tanggal 10 Pas hari lebarannya itu Yang wajib dilontar itu Hanya satu pilar saja Jumrah Tul Akobah Jumrah Tul Ula, Jumrah Tul Uwusto Tidak dilempar Dan baru ketika pada hari tanggal 11 Tanggal 12 Jumrah Tul Ula, Jumrah Tul Uwusto Dan Jumrah Tul Akobahnya Semuanya dilempar Jadi pas hari lebaran Yumul Idul Adha Tanggal 10-nya Kita melontar Jumrah Tul Akobah Satu pilar saja Satu Jumrah Yaitu Jumrah Tul Akobah Sementara yang lainnya tidak Dan pas tanggal 11 12 13 Jumrah Tul Ula Dan Jumrah Tul Uwusto Baru dilempar Tiga-tiganya Baik sahabat semua Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Allah Panggil kita Dan keluarga kita Untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima Dan jangan lupa Subscribe, Like, Share, dan Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton